Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S015 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Relasi Ulama dan Umarok dalam menjaga keutuhan bangsa Regu S015 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Relasi Ulama dan Umarok dalam menjaga keutuhan bangsa Regu S015 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Di Kalimantan kita bersuah Menikmati indahnya panorama Dewan Hakim dan hadirin semua Sambutlah salam kami bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa manih tada amma baat Dewan Hakim yang mulia Hadirin yang berbahagia Tren perpolitikan di Indonesia belakangan ini Kerap melibatkan tokoh-tokoh agama Terlebih para ulama Dalam kontestasi politik lima tahunan Telah sama-sama kita saksikan Bagaimana peran ulama menjadi sangat dinamis Dari mulai dicalonkan langsung sebagai pemimpin Maupun hanya dilibatkan sebagai pendongkrak raihan suara Dalam pemilihan pemimpin Hadirin pelibatan tokoh agama Memang penting sebagai pemersatu bangsa Namun kenyataannya Hal ini justru kerap membawa umat pada perselisihan Karena masing-masing jamaahnya terbecah belak Sehingga muncul perdebatan Dan berakhir pada permusuhan Hadirin pada masa pemilihan Ulama seolah dijadikan target utama para politikus untuk didekati Karena dianggap memiliki banyak jamaah dan followers Sehingga mampu memberi kontribusi berarti Dalam peraihan suara menuju kemenangan Namun mirisnya hadirin Bakata peribahasa Mendekat karena terpaksa Menjauh karena berakhir Mendekati ulama ketika waktu pemilihan Dan setelahnya diabaikan Bahkan ditinggalkan Hadirin Inikah relasi antara ulama dan umaroh yang sebenarnya Lalu jika relasi ulama dan umaroh hanya sebatas perolehan suara Bagaimanakah nasib keutuhan bangsa hadirin Hadirin Mari sama-sama kita bahas permasalahan ini Melalui syarahan Al-Quran Dengan judul Relasi ulama dan umaroh Dalam menjaga keutuhan bangsa Sebagai rujukan Firman Allah Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 59 Sebagai berikut A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Surah An-Nisa selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran Ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran Menuju persatuan Kalam Tuhan, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar Jalan-jalan ke Kalimantan Di sana bertemu Bekantan Jika ulama dan umaro bergandengan tangan Niscaya keberkahan melimpah dari Tuhan Demikian dan sekian Billahi taufiq wal hidayah Waridu wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.